Jalan akses menuju desa wisatan murai baik dari arah Tanjung Batu maupun dari arah Tanjung Senai saat ini dalam kondisi rusak. Pemkap Oganilir melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang berencana akan melakukan perbaikan di kedua jalan tersebut tahun ini. Namun hingga saat ini sudah memasuki pertengahan tahun, perbaikan jalan tersebut belum juga dilakukan Pemkap Oganilir. Padahal tahun lalu Wakil Bupati Oganilir Ardhani pernah berjanji akan segera memperbaiki jalan akses menuju desa murai dari arah Tanjung Batu. Kondisi jalan yang rusak ini pun bahkan diposting di sejumlah akun Facebook. Banyak warga mempertanyakan kapan Pemkap Oganilir akan action memperbaiki akses menuju desa wisata tersebut. Seperti diungkapkan warga Tanjung Batu Gunawan, lantaran jalan rusak terkadang membuat warga lain yang ingin ke desa murai terpaksa mengurungkan niatnya ketika harus melewati jalan berlubang dan digendangi air kalau hujan turun. Hal yang sama juga diungkapkan karya Praseptio, menurutnya setiap hari dia harus melewati jalan tersebut untuk mengantar barang. Dirinya harus berhati-hati betul melewati jalan tersebut, kalau tidak mobilnya akan menyangkut. Eti, Subeko TV melaporkan.